Contoh soalnya seperti ini Disini terlihat Judul Dari contoh soal Posisinya Di bagian tengah Terus disini tabelnya kita mulai Dari baris 6 sampai ke Baris 18 di akhir ke kolom H Kita akan buat Formatnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi dengan saya di channel ini Kali ini saya akan Membagikan tutorial tentang cara cepat Kita membuat garis tabel pada Axel Nah disini saya sudah setiapkan Sebuah contoh soal Dan nanti kita kerjakan Contoh soalnya seperti ini Disini terlihat Judul Dari contoh soal Posisinya di bagian tengah Terus disini tabelnya kita mulai Dari baris 6 sampai ke Baris 18 di akhir ke kolom H Kita akan buat Formatnya seperti ini Baik untuk langkah pertama Teman-teman menunjukkan dulu Datanya sesuai dengan Kolom dan barisan sudah ditentukan Untuk pembuatan Kolomnya teman-teman Blok Sesuai dengan Text yang sudah teman-teman input Contohnya seperti ini Lalu teman-teman bisa klik kanan mouse Lalu klik format ke Atau teman-teman bisa gunakan pada keyboard Tekan Control 1 Nah disini juga akan tampil Kotak dialog Format ke Setelah itu teman-teman pilih pada Morder Disini kita letakkan semua garis Ini outline sama inside Untuk membuat garis keseluruhannya Disini untuk mempilih garis atas Ini tengah baris Disini ada garis bawah Ini sebelah kiri Garis tengah kolom Garis kanan kolom Setelah itu teman-teman pilih Oke Nah disini Teman-teman hapus garis yang tidak digunakan Disini garis tengah Di antara 6 dan 7 baris Teman-teman blok lagi Nah disini teman-teman gunakan Control 1 Atau bisa gunakan klik kanan Pilih format gel Lalu hilangkan garis tengah baris Posisinya berada disini Lalu pilih Oke Nah disini teman-teman langsung gunakan Perataan tengah Alertiknya Berada perataan tengah Setelah itu Garis kolom yang ini Kita hilangkan Jadi kita blok lagi Dari total sampai jumlah data Ke kolom F Yang kita hilangkan itu adalah Garis tengah kolomnya Nah Masuk lagi ke format gel Atau bisa tekan Control 1 Lalu hilangkan garis tengah kolom Posisinya disini Hilangkan Lalu pilih Oke Nah berikut disini Ada garis tengahnya Dan teman-teman blok lagi Tikan lagi Control 1 Atau bisa klik kanan Format gel Disini posisinya Di bagian tengah Karena kita blok 2 kolom Jadi Tingahnya ini hilang Setelah itu Pilih Oke Nah berikut Di salah satu jumlah data sini Garisnya juga hilang Disini Ketika kita klik Di bagian sini Maka garis yang harus kita hilangkan Adalah Sebelah kiri Control 1 lagi Teman-teman Lalu Hilangkan garis Sebelah kirinya Lalu Oke Nah seperti itu Berikut disini Kita letakkan Garisnya Garis putus Di atas 0-0-1 Dan di bawah 0-0-6 Jadi teman-teman Blok sekalian Dari 0-1 Sampai 0-6 Ke kolom H Atau kolom bayar Disini yang kita ubah Adalah Garis bagian atas Dan garis bagian bawah Yang kita blok Ini Garisnya putus Masuk lagi Ke format Jadi teman-teman Pilih Garis putus Yang sudah disediakan Pilih salah satunya Saya contohkan ini Lalu Digantikan bagian Atas Garisnya Lalu Di bagian bawah Juga Setelah terpasang Teman-teman Pilih Oke Nah Hasilnya Seperti ini Nah Untuk berikutnya Kuknya Diletakkan Pada Tengah Disini kita blok Satu-satu Kalau kita blok Dua Harusnya Teman-teman Jangan langsung Pilih Mark and Santa Nah Ketika kita Konfirmasi Oke Maka Text yang satunya Akan hilang Jadi ketika Kita blok Seluruhnya Teman-teman Pilih pada Arah panah Dari Mark and Santa Lalu Pilih pada Mark Ashram Nah Setelah ini Sudah digabungkan Senyal Lalu Teman-teman Pilih Rata Tengah Atau Santa Masjid Atau dengan Cara lain Teman-teman Bisa gunakan Satu-satu Dan lima Contohnya Diblok Lalu Pilih Mark and Santa Dan Kedua lagi Teman-teman Blok dari Ujung Tabel Ke Ujung Tabel Agar Posisinya Nanti Pas Dikenal Lalu Klik Lagi Mark Nah Begitu Juga Pilih pada Mo Posisinya Dikenal Pilih lagi Mark And Santa Pastikan Perataan Tengah Ini Aktif Apabila Ada Seperti Ini Maka Posisinya Harus Diklik Perataan Tengah Yang Bagi Atas Nah Gitu Juga Dengan Harga Ini Dihususkan Mark And Santa Menggabungkan Sial Untuk Satu-satu Kalimat Nah Seperti Ini Juga Ini Kita Pisahkan Jumlah Mark And Santa Beli Juga Diblok Dari Kolom E Kolom F Lalu Mark And Santa Nah Hasilnya Seperti Berikut Kita Pasangkan Mata Uang Atau Rupiah Pada Kolom Harga Teman Blok Dulu Masuk Lai Format Cal Nah Disini Teman Pilih Pada Number Disini Pilih Apem Nah Ini Sudah Otomatis Ada Ini Semuanya Terserah Teman Mau Ditambahkan Atau Dikurangi Bisa Pada Simbolnya Teman Teman Pilih RP Atau Ada Tulisannya RP Indonesia Setelah Itu Teman Teman Pilih Oke Nah Hasilnya Seperti Nah Untuk Penjumlahan Teman Teman Ikuti Petunjuk Yang Ada Di Bawah Sini Untuk Mencari Bayar Sama Dengan Jumlah Bilih Kali Harga Nah Teman Masukkan Pada Kolom Bayar Disini Sama Dengan Jumlah Bilih Teman Teman Klik Saja Pada Jumlah Bilih Disini Terbaca Terbaca E8 Karena Posisi Kolom Nomor 2 Ada Di Kolom E Baris 8 Lalu Tekan Kali Kali Dengan Harga Klik Nilainya Harga Nah Disini Muncul Lagi G8 Karena Posisi Nilai Harga Berada Kolom G Baris 8 Setelah Itu Teman Teman Pilih Enter Nah Disini Tinggal Teman Serat Kebawah Kursurnya Arahkan Ke Pojok Kanan Bawah Flash Warna Hitam Lalu Kelihatan Cari Nah Hasilnya Seperti Apabila Garis Seperti Ini Teman Kembali Lagi Pada Format Gain Lalu Diedit Lagi Garis Tengah Normal Garis Bawah Itu Diganti Dengan Garis Kutus Jadi Tengah Ini Kita Diganti Dengan Garis Normal Yang Di Bawah Ini Diganti Dengan Garis Kutus Seperti Ini Lalu Pilih Oke Nah Terus Untuk Penjumlahan Total Disini Ada Total Rata Rata Maksimum Dan Jumlah Data Disini Teman Carikan Dengan Rumus Sama Dengan Untuk Total Sama Dengan Sum Lalu Teman 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 Buka Kurung Setelah Blok Nilai Lalu Tutup Kurung Enter Apabila Terjadi Tanda Pagar Seperti Ini Maka Teman Teman Membesarkan Kolom Itu Karena Kolom Terlalu Sempin Nah Seperti Itu Untuk Rata Rata Rumus Nya Adalah Sama Dengan A B Rang Nah Apabila Sudah Tampil Maka Teman Teman Bisa Klik Disini Klik Dua Kali Atau Klik Kabel Setelah Teman Blok Lagi Sel Nilai Nilain Lalu Tutup Kurung Enter Nah Untuk Nilai Maksimum Teman Taman Gunakan Sama Dengan Max Bisa Diambil Ada Kurung Lalu Di Blok Lagi Tutup Kurung Enter Untuk Nilai Minimum Sama Dengan Min Buka Kurung Lalu Diblok Lagi Nilainya Tutup Kurung Enter Untuk Jumlah Data Sama Dengan Cone Buka Kurung Lalu Diblok Lagi Nilainya Tutup Kurung Lalu Enter Nah Untuk Nilai Di Sebelah Ini Rumus Nya Sama Untuk Total Sama Dengan Samp Rata Rata Sama Dengan Average Untuk Nilai Maksimum Sama Dengan Max Untuk Nilai Minimum Sama Dengan Minim Untuk Jumlah Data Sama Dengan Tone Nah Apabila Rumus Di Sebelah Kanannya Sama Maka Tentuman Blok Saja Dari Nilai Yang Sudah Ada Ke Nilai Yang Masih Kosong Diblock Lalu Teman Teman Tekan Pada Keyboard Control R Maka Dengan Sendirinya Otomatis Langsung Tampil Nilai Dari Kolom Bayar Di Sebelah Kita Lihat Disini Ada Zoom Average March Min And Count Nah Seperti Untuk Warna Cell Tentuman Tinggal Blok Lagi Sel Lagi Disini Tentuman Finish Warna Yang Ada Sesuai Dengan Kebutuhan Saya Contoh Nah Seperti Ini Hasil Dari Ini Ditebalkan Nah Seperti Ini Hasil Dari Contoh Latihan Yang Pertama Tadi Mudah Bukan Nah Bagi Teman Yang Baru Menemukan Channel Jangan Lupa Klik Tonton Subscribe Dan Aktifkan Nonceng Agar Video-video Menarik Lainnya Tentuman Tidak Ketenggara Setelah Ini Pada Video Berikutnya Akan Kita Bahas Contoh Latihan Soal Kedua Jadi Jangan Lupa Aktifkan Nonceng Agar Videonya Tidak Ketenggara Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak